Intro Hadirnya Sarah Wijayanto di industri hiburan Indonesia memberikan warna tersendiri Kemampuan supranatural yang dimiliki mengantarkannya pada beberapa program horor di televisi Mr. Togo jalan-jalan menjadi debut pertamanya untuk berbagi cerita seputar makhluk halus Nah ternyata awal mula saat Kali pertama menyadari kemampuan spesial yang dimilikinya itu Ia melihat sosok menyerupai asisten rumah tangganya Saat itu ia masih berusia 8 tahun, tak ada kecurigaan yang berlebih Menurutnya hanya ada bayangan hitam menyerupai wajah asisten rumah tangganya Tapi anehnya sosok itu berubah semakin gelap, lalu semakin lama menjadi bayangan Ia juga menuturkan bahwa tak ada rasa takut kala itu Namun Sarah sadar betul bahwa sosok yang dilihatnya bukan manusia, melainkan makhluk halus Ia berusaha bersikap biasa dan menganggap semua akan baik-baik saja Kemampuan supernatural yang dimilikinya memang merupakan hal yang biasa di dalam keluarganya Hampir semua anggota keluarganya memang memiliki kemampuan serupa Jadi ia merasa tak ada yang spesial karena sudah hal biasa dapat melihat makhluk tak kasat mata Namun bukan perkara mudah untuk dapat menerima kondisi yang dimilikinya Seiring berjalannya waktu saat berusia 30an tahun, akhirnya ia mengikhlaskan apa yang dianugerahkan Tuhan kepadanya Ia mengaku dibutuhkan energi yang sangat luar biasa agar bisa berkomunikasi dengan makhluk halus Rasa lelah yang ia rasakan seperti habis tibukuli, bahkan ia pernah teper selama 4 hari karena begitu besar energi yang dikeluarkan Terapas dari ketidaknyamanan maupun ketakutan yang dirasakan sebelumnya Ia sangat bersyukur bisa berada di titik ini Berbagi cerita pada orang tentang apa yang ia lihat dan rasakan merupakan hal yang sangat menyenangkan Ia juga dapat menyampaikan pesan dan mengingatkan manusia yang masih hidup agar menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya Bukan bermaksud menakuti, justru iya ingin orang-orang bisa lebih berani dengan makhluk yang tak asat mata Bersambung 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 Terima kasih telah menonton!